Berita kurang sedap datang dari raksasa e-commerce Asia Tenggara, yakni Sopi, yang dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK ke beberapa pekerja di tim Sopiput dan Sopipay. Perusahaan disinyalir akan melepaskan timnya di Meksiko, Argentina, dan Chile, serta tim lintas perbatasan yang mendukung operasionalnya di Spanyol. Dalam memo yang dikirim pada Senin malam 13 Juni 2022 ke Deal Street, Asia, CEO Sopi, Chris Weng, mengatakan pihaknya membuat beberapa penyesuaian untuk mengoptimalkan operasi di segmen dan pasar tertentu. Mengingat ketidakpastian yang meningkat dalam ekonomi yang lebih luas, kami percaya bahwa adalah bijaksana untuk membuat penyesuaian yang sulit tetapi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memfokuskan sumber daya kami. Selain itu, Sopi juga akan mengakhiri uji coba tahap awalnya di Spanyol dan kemudian akan menutupnya. Rangkaian langkah ini terjadi setelah Sopi keluar dari Perancis dan meninggalkan India di bulan Maret 2022. Lalu, apa kabar Sopi di Indonesia? Apakah akan kena dampak yang sama? Padahal seperti kita tahu, kinerja Sopi di tenang air justru sedang gencar-gencarnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk informasi lengkapnya ada di www.seluar.id Jangan lupa subscribe ya biar update. Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih.